Intro Oke baik Saya langsung mulai saja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya salam kenal teman-teman semua Jangan pada lemes ya Harus pada semangat Mudah-mudahan Sambil berjalan nih ada yang bisa nyalain kamera nih Biar saya kelihatan wajahnya Jadi nanti kalau ketemu di jalan kan bisa sapa-sapa gitu ya Ya kemarin diminta untuk memperkenalkan IKOM Katanya sih Apa ya Bu yang tema yang menarik gitu ya Buat kita memperkenalkan IKOM Apakah hanya sekedar memperkenalkan saja atau gimana Nah sebetulnya teman-teman Yang tema hari ini yang ingin saya perkenalkan adalah Kita mulai dari semester genap kemarin Mas Singgi itu sudah mulai mengimplementasikan kurikulum OBE ya Nah OBE itu adalah open based education artinya Model pembelajarannya sudah tidak lagi dominasi klasikal dia di kelas gitu Jadi mempelajari teori gitu seperti itu Nah di IKOM mulai dari semester genap genjil kemarin ini dan genap sekarang Itu sudah lebih dari 50% mata kuliah kita Bentuknya itu adalah project based Mas Singgi Jadi kenapa temanya ini gitu Ini belajar di kelas itu sangat boleh Tapi kalau mengerjakan project itu kan lebih menyenangkan ya Jadi itu kan lebih wajib sebetulnya Seperti itu Nah saya akan menjelaskan nih sebetulnya Bagaimana sih struktur kurikulum di IKOM ini Yang sekarang ini kita mencoba untuk Bisa mengimplementasi yang Bentuk dari model pembelajaran project based ini ya Seperti itu Nah mungkin saya perkenalkan dulu Mas Singgi ini Tadi sebetulnya di video itu sudah banyak dijelaskan ya Tapi untuk lebih jelasnya untuk posisi saat ini Kita memiliki dua kelas nih Tadi Mas Singgi kalau misalkan lihat Ada beberapa pertukaran pelajar yang dia ke Hanyang gitu Nah untuk update-nya itu sebetulnya sekarang Ada juga mahasiswa kita yang di Kanazawa University di Jepang Dan di INHA INHA Korea Seperti itu Nah itu adalah program yang memang kita bawa di kelas internasional Nah sementara untuk yang YOK University Itu di kelas regular tapi mengikuti program MBKM Nah itu program MBKMnya ISMA Mas Singgi sama teman-teman Nah itu bisa diikuti juga Nah posisinya saat ini memang kita punya dua program Jadi ada program regular dan internasional Saya nanti akan jelaskan ya Nah kita itu berdiri tahun 2008 Mas Singgi jadi belum terlalu tua ya Dibandingkan prodi yang lain mungkin di HLU Dibanding teknik ya Bu Dibanding teknik begini Ya seperti itu Nah dan bergabung ke FKB itu di 2014 Seperti itu Nah peminatannya sekarang kita ada Markom Digital Markom Dan ada Digital Media Nah kalau Markom itu lebih ke marketing komunikasi Tadi ya branding Kemudian strategic planner Event gitu kan Nah kalau Digital Media itu dia lebih ke New Media Big Data Analyst Terus writing Writing content Content creator Media distribution Itu di digital media Seperti itu Nah untuk student body Itu kita sekarang ada di angka sekitar 2000an Untuk prodi ilmu komunikasi Dan untuk yang internasional itu di 140an Dan untuk regular itu di 1900an lah Seperti itu Itu biasanya kita memang Angkanya kalau nggak di 1900 sampai 2000 lah Mahasiswanya itu Masinggi gitu Dan kita menerima Mahasiswa itu Per tahun ajaran barunya 400an nih Dan infonya tadi baru Tadi pagi ini pas lagi ramen nih Katanya sudah ada yang registrasi 281 orang nih masinggi Alhamdulillah Itu teman-teman Tinggal dikit banget Pastinya tinggal tersisa sedikit lagi ya Bu Untuk ganjil ini Walaupun memang mungkin ya Belum fix ya Karena kan saya yakin teman-teman Juga masih menunggu peluang Untuk penegeri ya Seperti itu Tapi memang posisi saatnya seperti itu Nah kita ada 48 dosen Dan kita ada 8 tendik Tenaga pendidik itu Bergabung dengan fakultas ya Yang mengurusi administratif Seperti itu Nah posisi dosen itu Sekarang sedang banyak yang lagi Sekolah S3 juga Masinggi Yang sudah lulus dan lagi sekolah Jadi memang mudah-mudahan Kita nanti akan lebih banyak dosen Dengan latar belakang pendidikan S3 gitu Jadi untuk memberikan Kualitas yang lebih baik gitu ya Buat teman-teman dari sisi knowledge Nanti dari sisi pengetahuan Nah kita sering berkolobasi juga Dengan dosen praktisi Semester genjil kemarin Untuk mata kuliah fotografi Dan digital imaging Kita dapat Hibah praktisi mengajar Dari Dikti Jadi waktu itu kita Berkolaborasi dengan Salah satu fotografer Di Froyo Nama perusahaannya Froyo Nah itu beliau mengajar Di kelas fotografi Seperti itu Jadi teman-teman nanti Akan punya pengalaman juga Diajar oleh praktisi Langsung dari industri Seperti itu Nah tadi udah dijelaskan juga Akreditasinya Nah posisi sekprodi Sebetulnya masih gini Sudah berubah nih Kalau kemarin kan Bu Ica ya Bu Ica betul ibu Tadi Pak Paradipta ya Betul per Januari itu Sekarang ada dua Justru bukan satu Ada sekprodi internasional Dan sekprodi regular Sekprodi internasionalnya Pak Paradipta Regularnya Pak Fadli Harusnya Pak Fadli Harusnya tadi hubungin ya Betul Jadi nanti ada dua Dua ini ada Dua sekprodi ya teman-teman Tergantung programnya Dimana itu nanti bisa Berinteraksi dengan Sekprodi tersebut gitu Seperti itu Nah kemudian ini Tadi profil lulusan Nah tadi kalau dijelaskan Prospek kerjanya itu Adalah mengambil dari sini nih Teman-teman semuanya Jadi profil lulusan kita Itu ada yang Di bidang digital communication Strategic planner Itu banyak ya Posisinya itu Bisa jadi PR Bisa jadi Staff di komunikasi Bisa bagian dari Marketing communication Bisa bagian dari Corporate communication Jadi Orang yang mengerjakan Strategic Komunikasi Itu adalah salah satu Profil lulusan kita Dan Menariknya Mas Sigi Kalau komunikasi kan Pasti ada di setiap Bidang Pekerjaan ya Gak mungkin kan Perusahaan tidak ada Sisi komunikasinya Nah itu Itu sebetulnya adalah Potensi project Potensi teman-teman Bekerja nanti gitu Sebagai digital communication Strategic planner Nah kemudian bisa juga Menjadi digital branding Consultant Jadi tidak hanya Menjadi bagian dari Perusahaan Teman-teman juga bisa Membuat konsultan sendiri Yang nantinya kerjanya Hanya bikinin konten Hanya bikinin event Misalkan gitu ya Hanya menjadi konsultan Nih kalau misalkan Kita brandingnya Mau rebranding Ini kan sekarang banyak nih Brand-brand Oh ini brandnya Sudah terlalu lama Kita mau ganti nama nih Mau ganti logo nih Nah itu juga salah satu Potensi Yang teman-teman Nanti bisa lakukan Jadi teman-teman Bisa membuat perusahaan sendiri Mungkin ada nih disini Yang gak mau nih Kerja di perusahaan Soalnya disuruh-suruh Sama bos gitu ya Ada deadline gitu Pusing gitu Jadi entrepreneur itu bisa Jadi konsultan itu bisa Nah terus kemudian Untuk new media Dan data analis Yang ini adalah Prospek pekerjaan Yang sekarang lagi hip nih Kenapa? Karena kan biasanya Sekarang nih orang-orang Apa? Jadi konten kreator Nah itu kan disini Tapi Apakah kemudian Perusahaan membuat Sebuah konten itu Dia Bisa Bagaimana caranya Membuat konten yang menarik Itu kan harus ada Analisisnya ya Masinggi Nah nanti kita akan belajar Bagaimana cara meriset Konten yang menarik Apakah konten ini efektif Atau tidak gitu ya Di Mahasiswa kami Ada yang Kemarin pengalaman Magang di perusahaan Itu dia membuat Akun Instagram Dan dia membuat Kontennya Itu dia berhasil Sampai meningkatkan Followersnya 800% Jadi yang tadinya Seribu itu sampai 8 ribu Nah itu Betul Nah itu Gimana sih Nah itu salah satu Prospek Pekerjaannya Jadi tidak hanya Sekedar membuat konten Tapi kita juga harus bisa Menganalisisnya Nah ini Adalah Tiga profil lulusan kita Yang nantinya Mata kuliahnya itu Dipecah Kedalam Empat tingkat ya Atau delapan semester Jadi di tingkat pertama itu Ada mata kuliah wajib prodi Tingkat dua juga ada Mata kuliah wajib prodi Tapi di tingkat tiga Teman-teman itu Mulai bisa memilih Apa akan ikut Peminatan Atau apakah Akan ikut Program MBKM Nah itu nanti Apa sih yang menarik Nanti coba saya jelaskan ya Nah ini secara Building block Kurikulum komunikasi Ini teman-teman Ini saya kasihin ya Nanti bakal belajar Apa aja nih Kalau misalkan Masuk ke sini Nah jadi kita Membuat kompetensi Yang dia sifatnya Linier gitu Jadi dia Di semester satu Ketika teman-teman Menyelesaikan semua Mata kuliah ini Itu teman-teman akan Mendapatkan kompetensi Tertentu Jadi itu sudah Direncanakan gitu Building blocknya Seperti ini Nah semester satu itu Mata kuliah-mata kuliah Yang basic ya Sebetulnya Mulai dari Bagaimana caranya Berbicara di depan Publik Fotografi Sosiologi Semester dua Dia mulai masuk ke Teori komunikasi Kemudian Filsafat komunikasi Nah ini teman-teman Lihat disini Komunikasi itu Gak cuman belajar ngomong ya Tapi belajar Caranya berhubungan dengan orang Itu di komunikasi interpersonal Terus kalau misalkan kita Punya kelompok Itu ada ilmunya sendiri Kalau misalkan kita Mempelajari media Itu ada ilmunya sendiri juga ya Terus ada komunikasi visual Nah yang bercerita Lintas media ini Storytelling Sebetulnya Mas Singgi Itu dipelajari Dikomunikasi Bagaimana caranya Melakukan storytelling Yang baik Sangat-sangat Terlus itu Kalau di dunia Digital communication Karena kan dia Nanti akan Mendevelop Konten Itu bagaimana Storytellingnya Terus dia akan Berbicara dengan Orang Itu bagaimana Presentasi pun Kan ada ilmu Storytellingnya sendiri Nah itu Kita pelajari Nah kemudian semester tiga Itu mulai masuk ke Mata kuliah-mata kuliah Yang dia sifatnya Lebih Lebih spesifik lagi Sampai di semester empat Itu Mas Singgi adalah Mata kuliah yang Teman-teman harus Selesaikan dan wajib Lulus Itu karena jadi Mata kuliah wajib pro dia Jadi di semester empat ini Belajar meriset Jadi kalau Satu dua tiga itu Keilmuan komunikasi Semester empat itu Belajar meriset Nah ini ada Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif Statistik Sampai dia nanti Bisa menulis Nah kalau audit komunikasi Itu adalah Mata kuliah Yang nantinya Ada juga sertifikasinya Seperti itu Nah kita ada beberapa Mata kuliah sertifikasi Memang Nah yang menarik ini Mas Singgi Di semester lima Teman-teman sudah mulai Bisa memilih nih Mau ikut MBKM Atau tidak Jadi kalau teman-teman Belum tahu MBKM itu kan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya Itu programnya Banyak banget Itu mulai dari Pertukaran mahasiswa Merdeka Ada Kampus Mengajar Ada Magang di perusahaan Betul Magang di perusahaan Itu luar biasa Magang di perusahaan Itu teman-teman tuh Yang favorit tuh Magang di perusahaan tuh Yang senior-senior disini Sudah lakukan gitu ya Nah ini Itu bisa mulai dilakukan Dari semester lima Jadi teman-teman sudah mulai Bisa memilih Apakah akan Mencoba Melakukan kegiatan MBKM Atau misalkan Akan mengikuti Perkuliahan regular Di kelas Nah kalau mata kuliah Itu kita Dia mata kuliahnya disini Sudah mulai mata kuliah Yang dia project based juga Sebetulnya Jadi kalaupun tidak Ikut MBKM Tetap ada pengalaman Experience di lapangannya Karena Dimulai dari semester lima ini Dia mata kuliahnya Mulai project based Nah contohnya Di semester enam Ini adalah Ada mata kuliah komunikasi Pemasaran terpadu Dan komunikasi merk Itu adalah bagian Dari mata kuliah Yang dia nanti Luarannya adalah event Yang tadi teman-teman lihat Urban Village Ada ya di video Nah itu tuh adalah Hasil dari mata kuliah ini Jadi mata kuliah ini tuh Nanti penilaiannya Teman-teman bikin event Bikin videonya Bikin brandingnya Teman-teman nanti Riset ke desa wisata Di desa wisata Nanti kelihatan nih Oh dia Ternyata potensinya apa Dibikinlah jinglenya Dibikinlah videonya Terus nanti bikin event Besarnya Nah itu adalah mata kuliah itu Nah kalau Ini yang Warna biru ini Ini peminatan Marketing komunikasi ya Nah untuk yang bawah Itu digital media Nah digital media tuh Belajar jurnalistik Jadi belajar ngulis Belajar melihat Kebijakan di media Kebiasaan di media Gitu seperti itu Nah dilanjutkan Sampai semester tujuh Nah untuk media itu Dia belajar gender Ekonomi politik Jadi Di sini Nanti teman-teman bisa Ketika nanti masuk Ke dunia industri Itu teman-teman Paham gitu Sebetulnya dunia media Kita tuh seperti apa sih Seperti itu ya Nah untuk tadi mata kuliah Analisis itu kita ada di Ini Pengelolaan dan analisis data Ini nanti belajar software Seperti itu Nah sementara untuk Pemasaran digitalnya Juga ada Jadi selain belajar Menganalisis melalui software Kita juga belajar nih Konsep pemasarannya itu Seperti apa Dan untuk Pembuatan medianya Itu Pendistribusian konten media Itu nanti belajar Mulai dari Membuat media Video Infografis Podcast Nanti belajar disitu Dan bagaimana Cara mendistribusikannya Dan kita juga ada Social media engagement Nah ini Kenapa Tadi Kalau di video Ada alumni yang dia Posisi pekerjaannya itu Di data engagement Nah itu adalah Kita pelajari disini Seperti itu Nah dari semester 5 tadi ya 5, 6, 7, 8 Itu kan bisa MBKM Nah selain MBKM Kita juga ada Yang namanya Programnya web Jadi web itu Work ready program Nah kita punya dua Yang kita tawarkan Web internship Itu biasanya mengerjakan Project dengan dosen Di perusahaan Yang kita sudah kerjasama Atau dia web research Dia ikut penelitian dosen Nah yang menarik Dua program ini Teman-teman Gak usah bikin skripsi nih Mas Singgi Kalau mau lulus Aduh luar biasa Tapi Bikin tugas akhir Jadi karyanya Itu yang nanti Yang akan dipertanggungjawabkan Nah karyanya itu Yang bisa bikin Teman-teman lulus Nah kalau yang web research Bukan karya Tapi publikasi Jadi teman-teman Publikasi aja di Artikel di jurnal Nah itu bisa lulus Gak usah bikin skripsi Jadi Itu Yang Kenapa kita bilang Ini kemudian project based Karena kita Pengen Nanti Mahasiswa di komunikasi Itu merasakan Experience di lapangan Tidak hanya sekedar di kelas Dan itu kita rancang Dari mulai semester 5 6, 7, dan 8 Sebetulnya kalau misalkan Di building block Semester 8 Tinggal bikin skripsi Nah ini biasanya Tergantung nih Anak-anak pengennya Kok pengen MBKM lagi bu Jadi dia semester 8 Itu MBKM Padahal tinggal bikin skripsi MBKM itu emang jadi Lagi jadi magnet nih Mas Singgi Perusahaannya juga bagus-bagus gitu kan Lagi hits bu Di kalangan mahasiswa saat ini Betul-betul Nah kemudian Ini Tadi ya Apa sih bedanya Program regular Dan internasional Nah kalau regular itu Tadi ya ada Peminatan Markom Digital Media Kita ada program Vrab juga Dan MBKM Teman-teman bisa ikut MBKM Dan kita ada sertifikasi Jadi sertifikasinya Kalau yang regular itu Bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Jadi kita ada beberapa skema Teman-teman nanti Bisa ikut Di sertifikasi ini Nah nanti Nilai sertifikasinya Bisa dipakai bekerja Karena Kalau misalnya Mendapatkan sertifikasi ini Berarti Teman-teman sudah Certified di bidang itu Nah kita itu sekarang ada Audit komunikasi Video editing Dan kehumasan Nah yang menariknya Ini ada mata kuliah Mata kuliah yang Terikat di Sertifikasi ini Mas Singgi Jadi nanti ditawarin nih Pas ikut mata kuliah ini Mau ikut mata kuliah secara Regular Ikut pertemuan Atau ikut sertifikasi Kalau ikut sertifikasi Dan lulus Nggak usah ikut mata kuliahnya Itu udah otomatis Nilainya A Seperti itu Jadi Boleh memilih ya Nah sementara Kalau misalkan Program yang Internasional Itu peminatannya Hanya Markom ya Mas Singgi Itu bedanya Dengan yang regular Terus ada program RAP juga Dan MBKM Nah kita juga ada Sertifikasi Tapi kalau yang Internasional ini Internasional Certification Itu kita kerjasamanya Dengan The Public Speaking Institute Di Filipina Dan itu Certified Public Speaker Nah ini Additional Value Baginya juga adalah Nambah gelar Jadi Mas Singgi Sama teman-teman Kalau dapet Sertifikasi ini Lulus Gelarnya itu Bukan cuma SEKOM Tapi ada CPS-nya SEKOM CPS Karena dia sudah Certified Public Speaker Seperti itu Nah kemudian Kalau untuk kelas Internasional Juga ada International Exposure ya Ada Kegiatan Glow Ada ICE Ada Edutrip Estudiant Exchange Yang di Kanazawa Di Hanyang Di Inha Nah kemudian Insya Allah nih Mulai Semester depan Kita sudah Menawarkan join Atau double degree Juga nih Mas Singgi Dan Ada beberapa Universitas yang Kita sekarang Sedang Coba Pendekatan Dan mudah-mudahan Semester depan Sudah bisa kita Tawarkan ke teman-teman Kelas Internasional Jadi nanti teman-teman Bisa Mendapatkan Dua ijazah Ijazah dari TELU Dan ijazah dari Universitas Mitra Nah jadi Skema Pembelajarannya Itu nanti bisa Dua tahun Di sini Dan dua tahun Di sana Atau tiga tahun Di sini Satu tahun Di sana Seperti itu Itu untuk Programnya Nah ini Saya tadi Recap sedikit ya Ini adalah event Dan model Project Based Learning Yang kita Jadi prioritas Sekarang ini Itu yang pertama Tadi ya Urban Village Itu mata kuliah Terikatnya ada Empat Kita ada event Idea Festival Sama main event Urban Village Kemudian ada International Photography And Short Movie Film Kemudian ada Program Represorship Dan Internship juga Dan kita ada Satu lagi Kita juga ada Program KKN Tematik Ini di mata kuliah Pendistribusian Content Media Nah kemarin Genap kemarin Itu proyeknya Dengan keraton Semudang Larang Nah Semester depan Itu proyeknya Sama Kesultanan Cirebon Jadi nanti teman-teman Pergi ke sana Bikin info grafis Nah terus nanti Yang semester genap Kemarin itu Luarannya Kita bikin buku Jadi mahasiswa itu Nanti punya buku Seperti itu Dan itu nanti Bukunya kita kasihkan Ke keraton Semudang Larang Sebetulnya Rangkanya Dalam rangka Literasi budaya Terutama budaya Sunda Seperti itu Mas Singgi Itu sih sebetulnya Penjelasan ya Secara singkat Nanti mungkin Banyaknya kita bisa diskusi Terima kasih banyak Tapi sebelum saya tutup Saya boleh share Video sedikit Mungkin Mas Singgi Boleh Boleh Ya baik Sebentar ya Teman-teman Mas Singgi Saya share dulu Untuk videonya Nah ini untuk event IPSMF ya Mas Singgi Nanti teman-teman Bisa cek di IG-nya Itu kita ada IG-nya Kita lihat Ini tahun 2002 Kemarin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Nah ini ada